Selamat malam, Mitra Media Timur Channel dimana saja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang sedikit dengan Bung Jafar Ngapali ini. Selamat malam, Bung Jafar. Selamat malam. Apa kabar, Bung Jafar? Alhamdulillah, sehat walafiat, dalam rahmat dan ridho ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua warga di Timur Indonesia yang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Tuhan. Kita juga berharap, saudara-saudara kita yang mungkin saja hari ini berada dalam kondisi situasi di daerah mungkin yang lagi mengalami kesulitan-kesulitan bisa semakin baik ya, Bang ya. Insya Allah, dengan rahmat Tuhan semua pasti akan terjalin dengan baik. Ya, Mitra, seperti Anda tahu bahwa Bung Jafar Ngapali ini adalah salah satu tokoh Indonesia Timur yang belakangan ini konsen sekali beliau bicara soal pendidikan di wilayah Timur. Kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada dalam pemikiran beliau terkait dengan Indonesia Timur dalam konsep pendidikan. Bung Jafar bisa tidak menjelaskan sedikit. Apa sih yang ada dalam pikiran Abang? Belakangan ini Abang cukup konsen melihat wilayah Timur khususnya persoalan pendidikan. Seperti apa begitu pemikiran Abang? Kesetaraan dan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini secara keseluruhan itu telah dilakukan oleh pemerintah dengan sangat baik. Dan hal itu pun dia berkembang sampai di Timur Indonesia. Sekalipun di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia lainnya, di wilayah Papua, di daerah-daerah yang pelosok, pendalaman, belum terlalu mampu dijangkau oleh sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Tetapi secara umum putra-putra terbaik yang ada dari wilayah Indonesia Timur, baik itu dari Nusa Tenggara, baik dari Bali, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua, dari Kalimantan, itu telah menunjukkan sebuah sesuatu pertumbuhan dalam eskalasi pemikiran baik secara pribadi maupun nasional dalam semua sektor. Di sektor pendidikan, di sektor politik, ekonomi, pertumbuhan, pendidikan telah berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, ini saatnya. Ada saatnya kami-kami yang datang dari Indonesia Timur ini haruslah diberikan kesempatan yang sama dalam hal ikut menata, ikut mendesain, ikut mengatur kestabilan di dalam negara kesatuan dan publik Indonesia ini. Pemikiran saya. Abang, kalau kemarin itu pernah kita berdialog, ada yang mempertanyakan soal bagaimana konektivitas antara perguruan tinggi di wilayah Timur itu dalam rangka, karena banyak sekali putra-putra kita yang keluar, istilahnya mereka mencari pendidikan di luar, mereka mengalami kesulitan misalnya pendidikan lebih tinggi itu, itu. Nah, mungkin saja apa bisa, mungkin saja apa bisa melihat apa sih sebenarnya kendalanya, karena bicara soal peran mereka nantinya seperti Abang bicara itu sangat tergantung dengan mutu pendidikan yang mereka tentu. Secara umum, pendidikan di Indonesia masuk di dalam standar pendidikan yang baik secara umum, termasuk itu juga di Papua, ataupun di Jakarta, di Sumatera secara umum. Tapi kalau kemudian sekarang ada generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri, lebih tinggi, mungkin mereka ke Singapura, mereka ke Norwegia, mereka ke Jerman, itu dalam rangka untuk memberikan sebuah informasi yang berimbang tentang sistem pendidikan kita. Karena memang harus diakui ada beberapa bagian dalam sistem pendidikan nasional kita ini yang belum dapat secara keseluruhan mengakomodir semua kebutuhan yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah daerah hampir di seluruh Indonesia Timur, dari Maluku, dari Papua, dari NTT, dari Sulawesi, juga menyekolahkan putera-putera terbaik, Maluku Utara ya, juga menyekolahkan putera-putera putri terbaik mereka ke luar negeri. Satu catatan paling penting, itu kemudian dalam rangka untuk membuat sebuah eskalasi kesetaraan pendidikan secara nasional. Dan dari kemampuan individu, tiap-tiap person yang datang dari Indonesia Timur itu juga punya kemampuan berpikir yang tajam, memiliki rasa nasionalisme yang sungguh kuat. Saya berani menjamin bahwa ahlak, karakter kami setelah belajar dengan pendidikan yang lebih tinggi, dibilang dengan watak yang keras, watak yang maunya dengan kekerasan yang dilepas. Saya sudah tidak percaya itu. Karena kita boleh menguji dari sisi itu, dari sisi karakter, dari tatanan gaya berkomunikasi, itu berjalan dengan pendidikan, sejalan dengan level pendidikan yang terus berkembang, itu komunikasi kita juga bagus. Karakter di dalam berpolitik juga baik. Kalau hari ini ada gejolak yang muncul, itu penyebabnya bukan dari kami. Penyebabnya bukan dari orang-orang, anak-anak, pemuda-pemuda, mahasiswa yang datang dari Indonesia Timur itu sendiri. Kami mau damai. Kami mau hidup. Bukan kita penyebabnya. Dasar watak kami sudah keras. Jadi perlu ada koreksi dari pemerintah sendiri ya? Untuk itu, untuk itu. Maka, tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus tahu, harus paham, harus mengerti bahwa kekerasan tidak boleh diletakkan atau ditempelkan kepada pemuda, mahasiswa, para cendikiawan, para intelektual yang datang dari Indonesia Timur. Bang Jafar, ini ada yang tertarik di sini. Belakangan ini kan, kemudian wilayah Timur itu menjadi disorotan secara nasional. Termasuk dengan, ada keinginan masyarakat wilayah Timur, bagaimana masyarakat wilayah Timur kekuasaan kali ini. Nah, ini tidak terlepas dari sumber daya manusia. Kita punya sumber daya manusia cukup banyak. Yang masih sekolah, dan yang bahkan sudah sekelas pendidikan lebih tinggi, bahkan banyak yang sudah mengurus juga negara ini. Kira-kira bagaimana? Apa, memungkinkan tidak mereka ini bisa, figur-figur wilayah Timur ini bisa tidak diakomodir dalam kepentingan kekuasaan pada tahun-tahun yang akan lalu? Patut dicatat, patut dicatat oleh pemerintah, oleh pelaku politik, para ekonom, dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa rasa kepemilikan NKRI di dalam dada-dada kami ini semua, merah putih ini kami semua, kami betul-betul dari sisi nasionalisme kebangsaan. Tidak bisa diragukan. Satu bukti, saya ingin bicarakan itu dulu, supaya jangan dianggap bahwa nasionalisme kami lemah. Ketika ada event-event besar, di luar negeri, atau di mana saja yang bertarung beberapa negara, dan pada saat itu Indonesia menjadi juara satu, berkibar bendera merah putih dengan lagu Indonesia Raya, kami terharu. Itu luar biasa. Pertandingan merinding bulu kuduk kami, pertandingan dilakukan. Pertandingan dilakukan di India, pertandingan dilakukan di Amerika, di Cina, di Jepang. Ketika bendera merah putih itu dinyanyikan, dinyanyikan dengan lagu Indonesia Raya, kami bersucuran, kami merasa memiliki bangsa ini. Satu. Dua, dari sisi intelektual, latar belakang pendidikan kami juga rata-rata bagus. Pendidikan master, pendidikan doktor, dan bukan sedikit. Dan bukan sedikit. Dari semua wilayah ini banyak. Dari sisi pengalaman, mengelola negara, mengelola organisasi, mengelola daerah, cukup. Lalu kemudian, dari sisi membangun komunikasi, kita punya ilmu yang cukup, yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Wilayah Indonesia ini kurang lebih ada 17 provinsi berada di Indonesia Timur. Kami ikut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Apa salahnya, kalau kemudian porsi, berikan kami kesempatan, satu kali ini dalam jumlah yang cukup untuk negara dan rakyat Indonesia melihat bahwa kami dari Indonesia Timur ini juga punya keterpanggilan dan punya ada kemampuan untuk mengatur, ikut sama-sama mendesain, mensejahterakan. Oleh karena itu, dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, dan Bapak Wakil Presiden terpilih, Bapak K. Haji Ma'ruf Amin, dan tim yang menyusun itu, ayo berikan kesempatan kepada abang-abang, saudara-saudara yang dari Indonesia Timur, sudah barang tentu punya kredibilitas dan punya kemampuan untuk ikut menjaga, ikut menata, ikut mendesain negara ini di dalam struktur pemerintahan yang nanti akan dibentuk oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Dan sangat, sangat mumpuni sekali. Dengan empat kriteria tadi saya sebutkan di depan itu, itu menunjukkan bahwa putra-putra terbaik dari Indonesia Timur. Baik itu dari Bali, dari NTT, dari NTB, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, orang-orang yang sangat berkompeten. Kasih kesempatan lah. Kasih kesempatan untuk kemudian nanti bisa dilihat mampu atau tidak. Kalaupun tidak mampu juga bisa diroling. Kan bisa diresafel. Iya. Ada ruang itu. Ada waktu untuk itu kalau di dalam perjalanan setahun, dua tahun. Kalau misalnya jilinnya masih kurang atau apa, masih tidak mampu, boleh Presiden punya hak. Tapi berikan kesempatan itu dulu. Untuk mengukur kami mampu atau tidak, tidak bisa dengan image. Tidak bisa dengan hanya sekedar mengatakan, wah belum bisa. Enggak bisa. Kasih kesempatan. Kalau tidak ada kasih, tidak ada kesempatan. Kalau tidak dibuka kesempatan, bagaimana bisa mengukur kami bisa atau tidak? Iya. Oke, Bung Jafar. Mungkin closing statement sedikit soal tadi Abang sudah banyak bicara soal SDM Indonesia Timur dan berperan di pendidikan. Eh, berperan dalam kekuasaan nanti. closing statement Bang untuk pendidikan di wilayah Timur Indonesia khususnya dan partisipasi untuk kepemimpinan Jokowi periode berikut. Iya, saya ingin menyampaikan kepada ponakan-ponakan, adik-adik, generasi muda yang sekarang sedang terus belajar dan bertarung. Saya ingin menyerankan satu dalam bidang pendidikan. Ayolah memulai untuk mendalami pendidikan dalam sektor-sektor yang lebih teknis. Tidak pada ilmu-ilmu sosial saja atau pada ilmu-ilmu politik atau ilmu hukum yang selama ini diambil, tapi marilah memulai mendalami ilmu-ilmu teknik di bidang pertambangan, di bidang kehutanan, di bidang perikanan, di bidang desain interior, di bidang struktur, di bidang ilmu sipil. Sehingga partisipasi kita di dalam membangun negara ini, kepemilikan ilmu pengetahuan buat kita, itu cukup. Saya yakin bahwa SDM kita dari sana sangat cukup. Dan di ruang ini, di wilayah itu tadi, itu memiliki peluang yang besar di dalam membangun kawasan timur Indonesia. Itu terima kasih. Oke, terima kasih.